Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, Wali Kota Ibnu Sina menyebutkan kendati jumlah TPS di Kota Banjarmasin bertambah, namun untuk dana cadangan pilkada tidak mengalami perubahan. Karena lokasi anggaran untuk penambahan APD sudah diusulkan melalui dana APBN. Wali Kota Ibnu Sina menyebutkan meskipun dalam proses pilkada nanti ada beberapa perubahan aspek seperti jumlah tempat pemungutan suara atau TPS maupun pengadaan APD untuk petugas. Namun hal itu tidak mengubah dana cadangan pilkada yang sebelumnya sudah dianggarkan Rp51 miliar melalui APBD Kota Banjarmasin. Ibnu mengaku tidak terjadinya perubahan dana cadangan tersebut lantaran penambahan dana pilkada hanya ditujukan untuk alokasi anggaran APD sekitar Rp7 miliar. Namun hal itu sudah diusulkan lewat dana APBN. Di samping itu, KPU juga sudah melakukan efisiensi baik terkait kegiatan sosialisasi kemasyarakat dan lainnya. Untuk dana cadangan pilkada tidak ada perubahan karena alokasi anggaran untuk penambahan APD totalnya sekitar Rp7 miliar itu diusulkan melalui APBN. Jadi kita ingin pastikan, walaupun terjadi penambahan TPS, 49 TPS karena penurunan jumlah pemilih menjadi maksimum 500, ini KPU masih bisa melakukan efisiensi. Termasuk juga yang bawah selu, kebutuhan mereka juga ada tajam penambahan tetapi bisa dilakukan efisiensi. Misalnya kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat itu dicoret saja, sesuatu berarti tidak perlu. Kemudian juga dari pihak pengamanan juga sampai sehari ini tidak ada penambahan. Lebih jauh, Ibnu menyatakan, berdasarkan data KPU Kota Banjarmasin, jumlah TPS sebelumnya hanya 1.150 TPS. Namun setelah melihat kondisi dan situasi saat masih mewabahnya pandemi COVID-19, mengalami perubahan menjadi 1.199 TPS atau terjadi penambahan sekitar 49 TPS. Penambahan tersebut lantaran jumlah pemilih di setiap TPS dibatasi hanya sekitar 500 orang.